Ukuran bangkai paus sperma yang begitu besar membuat petugas gabungan kesulitan dalam melakukan pemotongan. Selain itu, saat ini kondisi bangkai paus itu sudah mulai membusuk. Kendalian dihadapi oleh petugas yakni kurangnya tenaga untuk melakukan evakuasi. Seperti inilah aktivitas petugas gabungan saat melakukan evakuasi bangkai paus yang terdampar di berada selat Bali, Pantai Bulusan, Kalipuro, Banyuang, Jawa Timur. Proses evakuasi dilakukan petugas sejak dua hari lalu setelah paus dinyatakan mati usai gagal diselamatkan. Petugas gabungan dari unsur BPBD Banyuangi, Satpolairut Polresta Banyuangi, serta sejumlah relawan nampak sibuk menyayat dan memotong organ tubuh dari mamalia laut tersebut. Saat proses pemotongan tubuh paus sperma itu, petugas nampak kesulitan sebab ukuran paus sperma yang besar. Hewan mamalia tersebut diperkirakan memiliki panjang 16,5 meter serta memiliki berat 28 ton. Selain terkendala ukuran badan paus, dalam proses evakuasi kali ini, petugas juga kesulitan lantaran minimnya petugas yang bekerja. Selain itu, proses pemotongan bagian tubuh hewan itu juga memakan waktu yang cukup lama. Rencananya, proses evakuasi bangkai paus ini akan dilanjutkan pada esok hari. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Rezeki Dayat, Masional TV melaporkan.